Jadi, saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuat Anda melakukan ketiga. Tidak usah pakai nama-lama lagi, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan, yang pada saat ini memasuki aula di tingkat ketiga. Xiaoyan menemukan bahwa tempat di sini benar-benar sangat gelap dan tidak jauh, berbeda dengan ruangan tingkat kedua. Xiaoyan pun mengitari tempat ini dan setelah cukup lama, Xiaoyan menyadari bahwa ada banyak jejak energi yang menggantung di udara. Jika dihitung, Xiaoyan mendapatkan ada belasan jejak energi spiritual yang pada saat ini melambung. Xiaoyan pada saat ini tidak tahu harus melakukan apa. Bersamaan dengan itu, Xiaoyan menemukan salah satu jejak energi yang membuatnya tertarik. Xiaoyan pun segera menghampiri jejak energi tersebut. Xiaoyan kembali bertanya di dalam hatinya apa yang harus Xiaoyan melakukan pada saat ini. Namun Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar tidak akan tahu apapun yang akan terjadi jika Xiaoyan tidak mencobanya. Akhirnya Xiaoyan pun segera menyebarkan kekuatan spiritual dan seketika beberapa utas kekuatan spiritual Xiaoyan menyelimuti jejak jiwa yang berada di hadapannya. Bersamaan dengan itu, jejak jiwa tersebut pun segera masuk ke dalam lautan kesadaran dari Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa ada lantunan suara musik yang terdengar pada saat ini. Xiaoyan merasakan dari lantunan musik ini seperti menghipnoti Xiaoyan untuk berkultivasi. Namun Xiaoyan juga tersadar bahwa sepertinya lantunan musik ini merupakan sebuah jebakan. Xiaoyan pun bertanya-tanya dari manakah sumber lantunan musik ini berasal. Xiaoyan benar-benar baru pertama kali menghadapi hal yang seperti ini. Sementara itu jejak energi yang memasuki kesadaran Xiaoyan pada saat ini berubah menjadi sebuah sosok. Sosok ini segera berkata sepertinya pemuda ini memiliki sebuah pemahaman. Pada saat ini pemuda tersebut tidak terjatuh ke dalam ilusi yang ia buat melalui alat musik miliknya. Anak muda ini benar-benar berbeda dengan orang terakhir yang baru saja masuk ke sini. Sosok tersebut pun memikirkan sosok tua yang telah datang terakhir kali ke sini. Ia bertanya-tanya tingkat apakah sosok tua itu ketika ia memasuki ke area ini. Ia pun segera teringat bahwa sosok tua tersebut memasuki area ini ketika ia berada di tingkat Dodi Bintang ke-6. Segera setelah itu ia pun menyaklikidiki kekuatan jiwa yang dimiliki oleh Xiaoyan. Sosok tersebut pun seketika terjakut setelah menyadari bahwa Xiaoyan sekarang berada di keadaan di tingkat puncak dalam kekuatan yang penuh. Ia pun bertanya-tanya bagaimana mungkin anak muda ini memiliki kekuatan spiritual di keadaan di tahap penuh. Jika dibandingkan dengan sosok tua yang terakhir kali ke sini, kekuatan jiwa dari pemuda ini benar-benar sedikit lebih kuat. Jika begitu permasalahannya, tampaknya ia harus memberikan kesempatan pada pemuda ini. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia menunggu seseorang yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Akhirnya ia mendapatkan seorang pemuda yang pada saat ini berhasil bertahan di bawah hipnotis alat musiknya. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan tidak bisa melihat sosok yang baru saja muncul. Sosok tersebut pada saat ini segera memainkan musik lain. Bersamaan dengan itu, Xiaoyan pun menyadari bahwa musik yang dimainkan pada saat ini berubah. Seketika Xiaoyan merasakan sakit di sekujur tubuhnya setelah mendengar lantunan melodi ini. Xiaoyan bertanya-tanya siapakah yang memainkan lantunan melodi ini. Xiaoyan pun menggerakkan semua kekuatannya. Namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar tertekan oleh kekuatan yang baru saja ia terima. Xiaoyan menyadari bahwa tekanan ini benar-benar sangatlah kuat. Xiaoyan pun bertanya-tanya mungkinkah ini kekuatan dari seorang dodi bintang ke-8. Atau mungkin bahkan pada saat ini kekuatan yang Xiaoyan rasakan bersumber dari seorang dodi bintang 9. Xiaoyan pun terus bertahan di bawah tekanan melodi yang pada saat ini memiliki nada yang menyedihkan. Selain itu Xiaoyan merasakan adanya kesedihan dan kemarahan begitu juga dengan kebencian yang terkandung dalam melodi tersebut. Xiaoyan berpikir bahwa sepertinya orang yang melantunkan melodi ini benar-benar dipenuhi dengan kebencian. Xiaoyan menyadari tampaknya selain dari perasaan tersebut sosok yang memutar lagu ini memiliki ekspresi kesedihan yang mendalam. Xiaoyan pun bergumam di dalam lautan kesadarannya mengapa sosok tersebut tidak menunjukkan dirinya. Menyadari perkataan dari Xiaoyan ini sosok tersebut pun seketika terdegun. Barulah kali ini ia menemukan seorang dodi bintang 4 tahap akhir menyadari hal ini. Ia benar-benar terkejut dan bergumam bahwa bocah ini sebenarnya benar-benar memiliki kemampuan. Tampaknya pada saat ini ia benar-benar harus memberikan kesempatan pada bocah ini. Akhirnya sosok tersebut pun segera membuka mulutnya untuk berbicara. Ia berkata bahwa memang ia memiliki sebuah kebencian dan dendam begitu juga dengan kemarahan dan kesedihan di dalam hatinya. Mendengar perkataan tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjekut. Xiaoyan tidak menyangka bahwa apa yang baru saja ia kumamkan mendapat jawaban. Xiaoyan yang pada saat ini dalam kondisi kesakitan segera bertanya. Xiaoyan berkata meskipun sosok tersebut memiliki kemarahan, kebencian, dan kesedihan di dalam hatinya. Namun apakah hubungannya semua ini dengan Xiaoyan? Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini sosok tersebut pun segera tertegun dan menghentikan musik yang dimainkannya. Ia berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar. Ia pun merenung sejenak sebelum akhirnya segera membuka mulutnya untuk berbicara. Namun sebelum ia bisa berbicara, Xiaoyan pada saat ini segera membuka mulutnya. Xiaoyan berkata jika memang sosok tersebut ingin menghilangkan keluh kesah di dalam hatinya mengapa ia tidak menunjukkan sosoknya. Mendengar perkataan ini sosok tersebut pun pada akhirnya segera kembali terjengang. Ia menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini mengatakan hal tersebut dengan perasaan yang tulus. Akhirnya ia pun segera mengungkapkan sosoknya di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan seketika melihat sosok lelaki yang mengembut di hadapannya. Sosok lelaki ini membawa anak musik tradisional Cina. Xiaoyan sedikit terkejut namun pada saat ini Xiaoyan tidak merasakan tekanan dari sosok tersebut. Xiaoyan pun mengelah nafas sebelum akhirnya segera memasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya. Setelah itu menyadari kekuatan dari sosok ini Xiaoyan pun tidak memiliki pilihan lain selain menangkupkan tangannya. Xiaoyan segera memberi hormat kepada sosok tersebut. Melihat tingkah laku dari Xiaoyan ini sosok tersebut pun merasa sedikit senang. Sosok tersebut pun segera berkata bahwa ia tidak menyangka ada seorang dodi bintang 4 tahap akhir yang mampu menerobos ke tingkat ketiga. Tampaknya sosok bocah ini benar-benar memiliki kemampuan. Tidak heran bocah ini benar-benar bisa menahan melodi yang dilantunkan oleh sosok tersebut. Di sisi lain Xiaoyan hanya tersenyum dan menganggukkan kelapanya. Tak lama setelah itu sosok tersebut pun segera berkata bahwa ia tidak menyangka Xiaoyan menyadari semua ini. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan menyadari apa yang pada saat ini ia rasakan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum. Sementara itu di sisi lain sosok tersebut pun pada saat ini hanya terdiam. Xiaoyan pada saat ini segera membuka mulutnya. Xiaoyan berkata bahwa semua yang dialami oleh leluhur pada saat ini tidak akan menghilang jika tidak dibicarakan. Mendengar perkataan Xiaoyan ini sosok tersebut pun seketika tersadar. Ia menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar. Akhirnya ia pun tersenyum dan mengangguk. Ia segera berkata kepada Xiaoyan jika begitu permasalahannya maka ia akan bercerita kepada Xiaoyan. Mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini merasakan kelegaan di dalam hatinya. Akhirnya sosok tersebut pun segera bercerita tentang masa lalunya kepada Xiaoyan. Sosok tersebut benar-benar merasa minder dengan teknik unik yang dimiliki olehnya. Ia memiliki senjata yang berupa alat musik unik khas dari China. Ia benar-benar mengalami tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Namun beruntung ia memiliki seorang guru yang selalu mensupportnya dan membiarkannya menggunakan senjata tersebut. Namun setelah gurunya menghilang ia benar-benar kehilangan panutannya. Setelah dari itu ia pun memutuskan untuk masuk ke tempat ini dan meninggalkan sedikit jejak kekuatan spiritualnya. Dalam setelah itu sosok tersebut pun segera menghampiri Xiaoyan yang pada saat ini tertegun. Sosok tersebut pun segera menyebarkan sebuah riak yang menyerap ke dalam lautan kesadaran Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan bisa melihat semua gambaran yang dialami oleh sosok tersebut. Xiaoyan tanpa sadar merasakan simpati terhadap sosok tersebut. Akhirnya keduanya pun segera berbincang-bincang. Setelah cukup lama berbincang-bincang santai pada saat ini sosok tersebut memiliki sebuah keterkaitan kepada Xiaoyan. Akhirnya sosok tersebut pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia ingin memberitahu Xiaoyan sebuah metode. Tidak menjadi permasalahan untuk dirinya ketika ia menunjukkan kepada Xiaoyan misteri di atas keadaan Li. Ia akan menunjukkan kepada Xiaoyan misteri di atas kekuatan jiwa keadaan Li. Kekuatan jiwa yang pada saat ini belum Xiaoyan sentuh untuk saat ini masih merupakan dunia yang sangat misterius. Hal itu tidak hanya mengharuskan Xiaoyan untuk memahaminya dengan hati Xiaoyan. Tetapi juga membutuhkan tingkat doki yang menajukan. Jika tidak maka Xiaoyan tidak akan mampu untuk menyentuh tingkat tersebut. Dengan kekuatan dodi bintang empat tahap akhir paling-paling Xiaoyan hanya bisa melihat celah antara pintu di keadaan Li dengan keadaan tersebut. Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini mereka menyebut keadaan tersebut dengan sebutan setengah langkah. Dalam keadaan ini ia menyarankan kepada Xiaoyan agar jangan meremehkan setengah langkah ini. Itu bisa menghadirkan gerbal keadaan Li di depan mata Xiaoyan. Hal itu juga akan membantu Xiaoyan mempersingkat waktu untuk pemahaman dan terobosan. Mendengar sedikit penjelasan dari sosok tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut. Mata Xiaoyan pada saat ini benar-benar berbinar karena Xiaoyan memang belum mengetahui tingkatan tersebut. Namun Xiaoyan segera menekan kegembiraan di dalam hatinya ketika Xiaoyan menyadari sesuatu. Xiaoyan pun segera bertanya apakah metode ini sangat sulit. Ataukah apakah ada persyaratan yang keras untuk menjalani metode tersebut. Mendengar Xiaoyan yang menanyakan pertanyaan ini sisa jiwa tersebut pun sedikit terkejut. Ia pun berkata bahwa Xiaoyan adalah orang yang memiliki hati yang baik dan Xiaoyan juga orang yang menghargai kasih sayang. Namun meskipun begitu pada saat ini ia tidak ingin memberitahu Xiaoyan karena ia takut Xiaoyan akan menjadi terbebani. Namun karena Xiaoyan baru saja bertanya kepada dirinya maka ia mau tidak mau harus memberitahu Xiaoyan. Kekuatan jiwa benar-benar berbeda daripada Doki dan sangat sulit untuk meningkatkannya. Untuk menerobos keadaan di selain dari kekuatan spiritual yang harus penuh Xiaoyan juga harus memahami hal tersebut. Pemahaman ini tidak bisa hanya dipahami dengan sebuah perkataan belaka. Secara tidak langsung orang lain tidak akan dapat banyak membantu tetapi sebenarnya masih ada cara untuk membantu mengambil setengah langkah. Hanya saja metode ini memiliki persyaratan tinggi dan itu cukup berbahaya. Xiaoyan harus menggunakan sumber jiwa Xiaoyan sendiri untuk membimbing. Xiaoyan pun seketika terkejut saat mendengar hal ini. Xiaoyan seketika menyadari siapapun yang menerobos keadaan ini bukanlah orang dengan bakat hebat atau peluang besar. Xiaoyan menyadari bahwa hal ini murni bersumber dari pewarbanan besar yang dilakukan setiap orang. Xiaoyan pada saat ini berpikir keras setelah mendapatkan metode yang baru saja disebutkan. Xiaoyan menyadari bahwa pada tahap ini seseorang benar-benar harus mengandalkan kemampuan dan tekadnya sendiri. Melihat Xiaoyan yang berpikir sosok tersebut pun segera berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu khawatir tentang hal tersebut. Selain itu simpul di sosok tua tersebut pada saat ini telah diselesaikan. Oleh karena itu ia tidak ingin tinggal di tempat gelap ini lagi dan ia ingin membiarkan jiwanya kembali. Bersamaan dengan itu sosok tersebut pun menatap tajam ke arah Xiaoyan. Tak lama ia pun segera bertanya apa yang bergerak di dalam tubuh Xiaoyan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun seketika gemetar. Xiaoyan tidak menyangka bahwa sisa jiwa ini bisa merasakan getaran tiba-tiba dari roh hantu. Di sisi lain sosok sisa jiwa seketika tersentak. Ia pun segera berkata bahwa ini sebenarnya roh hantu. Ia pun menganggukkan kelepannya dan tersenyum. Ia lanjut berkata bahwa roh hantu ini sangat kuat dan sepertinya ia memiliki nafas kainisar iblis. Namun pada saat ini ia merasakan aura dari roh hantu ini sedikit lemah. Xiaoyan pun menatap sisa jiwa yang berada di hadapannya dengan tak percaya dan bertanya apakah ia bisa merasakan hal ini. Bersamaan dengan pertanyaan tersebut Xiaoyan pun segera menyadari sesuatu. Xiaoyan pun segera bertanya apakah senior akrab dengan kaisar iblis lama. Menanggapi hal tersebut sisa jiwa itu pun tersenyum dan berkata bahwa ia mengetahui kaisar lama. Namun meskipun begitu ia hanya beberapa kali melakukan kontak dengannya. Pada saat ini sosok tersebut pun diam-diam memindah Xiaoyan untuk waktu yang lama. Setelah itu sisa jiwa pun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan merasa sangat bahagia. Setelah itu sosok tersebut pun berangsur-angsur menjadi lebih cerah dan simbol yang berkedip di sampingnya menjadi lebih terang. Sosok tersebut segera melayang di langit dan kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya langsung disuntikan ke dalam simbol di tubuhnya. Melihat hal ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangatlah terkejut. Xiaoyan bergumam bahwa ini adalah konsentrasi kekuatan spiritual yang dapat mencapai titik yang begitu kuat. Bersamaan dengan itu sosok tersebut pun segera berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan menyadari semua metode yang baru saja ia berikan. Metode ini akan bisa ditembus oleh Xiaoyan jika Xiaoyan menyadari bagaimana Xiaoyan harus bertindak. Setelah mengucapkan perkataan tersebut sisa jejak jiwa yang berada di hadapan Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghilang dan berubah menjadi riak. Riak tersebut pun seketika menghampiri Xiaoyan dan pada saat ini di lautan kesadaran Xiaoyan telah terbentuk sebuah telur yang terbentuk dari kekuatan spiritual. Inti telur raksasa ini merupakan pusat pengumpulan kekuatan spiritual dari Xiaoyan. Benang perak dari simbol yang berselang-seling sebelumnya segera membentuk sosok yang lebih kecil. Tak lama sosok yang baru saja terbentuk tersebut pun segera menyebar ke seluruh dantian milik Xiaoyan. Pada saat ini baik meridian di tubuh Xiaoyan dan lautan kesadaran spiritual Xiaoyan benar-benar memiliki konsistensi. Xiaoyan pun perlahan dengan hati-hati mengamati pergerakan jejak jiwa di dalam dantian dan kesadarannya. Tak lama Xiaoyan pun segera menyadari kekuatan di dalam tubuhnya. Xiaoyan benar-benar terkejut dan bertanya-tanya apakah kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini telah menerobos keadaan di. Bersamaan dengan pertanyaan Xiaoyan ini kekuatan spiritual Xiaoyan secara tidak disadari segera melonjak. Gelombang yang sangat kuat yang dapat memindahkan gunung segera menyapu ke segala arah. Meresakan kekuatan spiritual yang pada saat ini benar-benar melonjak. Xiaoyan pun segera menangkukkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada sosok yang baru saja memberikan Xiaoyan pengetahuan. Pada saat ini Xiaoyan menyadari ada sebuah sosok yang berada di dalam lautan kesadaran Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa sosok ini ada di sana untuk membimbing Xiaoyan. Xiaoyan pun mendengarkan semua yang dikatakan oleh sosok tersebut. Setelah selesai Xiaoyan pun segera melambaikan lengan bajunya dan menarik kekuatan jiwa yang tersisa. Pada saat ini Xiaoyan memikirkan keterampilan bertarung jiwa milik Xiaoyan. Xiaoyan mengakumulasi jika semua ini disatukan maka Xiaoyan akan memiliki serangan yang menakutkan. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa sangat senang karena Xiaoyan memiliki kekuatan spiritual yang telah meningkat dan juga memiliki seorang sosok pembimbing lain. Akhirnya Xiaoyan pun menekan semua perasaan yang berada di dalam hatinya dan pada saat ini Xiaoyan terpikirkan sesuatu. Xiaoyan merasa pada saat ini ia telah mendapatkan banyak keuntungan. Xiaoyan berpikir pada saat ini sepertinya sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk pergi. Akhirnya Xiaoyan pun segera berjalan menuju ke gerbang lantai tiga. Sementara itu di sisi lain di luar aula pada saat ini waktu tidak diketahui berapa lama kah telah berlalu. Namun pada saat ini cedera dari Yao Lingzi sudah lama pulih. Namun meskipun ia masih relatif lemah namun ia masih bersih keras untuk berdiri menatap ke arah aula. Semua orang pada saat ini masih menatap ke arah aula dan menyaksikan simbol yang berada di lantai ketiga. Semua orang pada saat ini benar-benar menantikan keluarnya Xiaoyan. Di tengah-tengah penantian ini terdengar suara berderik dari pintu aula hati yang perlahan dibuka. Sosok yang ditunggu-tunggu akhirnya segera muncul di mata semua orang. Kecuali Yao Lingzi dan tetua ketiga pada saat ini hati hampir semua orang tenggelam. Pada saat ini tidak ada sorakan dan hanya ada suara hembusan nafas seolah-olah semua orang melepaskan batu di dalam hati mereka. Sementara itu kepala Klanio pada saat ini menggosok matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di sisi lain tubuh halus Zeny pada saat ini bergetar tak kendali melihat sosok Xiaoyan yang benar-benar keluar. Nana Erming dan Xiying pada saat ini benar-benar lega setelah melihat Xiaoyan yang keluar dengan penampilan yang segar. Sementara itu mata dari tetua ketiga yang berada di bawah pohon besar pada saat ini tiba-tiba menyusut. Setelah itu ia pun segera tertawa terbahak-bahak. Seteguk darah segera tumpah dari sudut mulutnya dan tubuhnya gemetar dan ia benar-benar akan jatuh. Melihat altar sebut Yao Lingzi pun dengan cepat belakang maju untuk mendukung tetua ketiga. Keduanya pun segera mengangkat kelapa mereka untuk melihat sosok yang baru saja keluar dari aula dan berjalan mendekat. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun menghala nafas. Xiaoyan menghirup udara segar yang sudah lama tidak dirasakannya dan Xiaoyan segera berkata bahwa sangat senang sekali bisa melihat cahaya lagi. Setelah itu Xiaoyan tidak banyak berbicara lagi tetapi ia segera membokok dalam-dalam. Penghormatan ini adalah penghormatan yang dengan tulus dilakukan oleh Xiaoyan sebagai ungkapan terima kasih kepada kepala klan Yao yang merupakan gurunya karena telah memberi Xiaoyan kesempatan. Di sisi lain merasakan bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan sangat jelas telah meningkat. Kepala klan Yao pun tersenyum dengan penuh syukur dan sangat bangga. Ia pun segera berkata bahwa ini benar-benar sangat bagus dan orang tua ini benar-benar sangat bahagia hari ini. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun segera menegakkan dirinya dan menghampiri Zenny dan yang lainnya. Melihat tatapan dan air mata yang mengembang di mata Zenny. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa Zenny adalah sosok orang yang paling peduli kepada keselamatannya. Dengan suara yang berat Zenny pun segera memanggil nama Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum ke arah Zenny dan bersamaan dengan itu telapak tangan dari Nan Erming segera menapuk mahu Xiaoyan. Zihing pada saat ini hanya bisa menangis. Ia benar-benar gembira karena Xiaoyan pada saat ini telah berhasil keluar dengan selamat. Sementara itu pada saat ini semua orang di Klanyau sedikit tersipu melihat ke arah Xiaoyan. Semua orang menyadari bahwa sosok Xiaoyan ini benar-benar orang yang sangat jenius. Kejeniusan ini benar-benar luar binasa bahkan jika dibandingkan dengan orang yang berada di seluruh benua Dodi. Dengan begitu maka keputusan dari Kepala Klanyau yang mengantat Xiaoyan sebagai cucunya ini benar-benar sebuah berkah. Semua orang pada akhirnya segera bertepuk tangan untuk memberikan penghormatan kepada Xiaoyan. Menghadapi tepuk tangan hangat ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Namun melihat pemandangan ini Xiaoyan menyadari bahwa tampaknya sosok Xiaoyan pada saat ini telah diterima oleh Klanyau. Seiring berjalannya waktu tepuk tangan ini pun seketika segera meredak. Bersamaan dengan itu tetua ketiga pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan dengan didukung oleh Yao Lingzi. Ia pun segera berkata akhirnya Xiaoyan datang untuk mempermalukan tetua ketiga. Pada saat ini tetua ketiga memiliki ekspresi marah dengan wajah yang bergedut tanpa henti. Namun meskipun begitu pada saat ini kebencian asli di dalam hatinya terhadap Xiaoyan benar-benar telah menghilang. Setelah Xiaoyan memasuki istana hati ini ia benar-benar menyadari bahwa Xiaoyan memiliki keterampilan. Tetua ketiga pun pada saat ini segera menekan esmosi di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan tersenyum sebelum akhirnya mengulurkan tangan kepada Yao Lingzi. Melihat tindakan Xiaoyan ini tetua ketiga pada saat ini benar-benar tersenyum. Namun ia melihat ekspresi Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketulusan. Sementara itu Yao Lingzi pada saat ini menatap tajam ke arah Xiaoyan. Namun pada saat ini ia tidak bisa memikirkan alasan apapun ketika melihat Xiaoyan yang mengulurkan tangannya. Pada saat ini hanya ekspresi kemaluan yang melonjak di wajah dari Yao Lingzi. Sementara itu di tengah-tengah kebingungan dari kedua orang ini Xiaoyan pun segera membuka mulutnya untuk berbicara. Xiaoyan berkata demi klan Yao mereka semua seharusnya tidak menjadi musuh. Xiaoyan berharap mereka bisa menjadi teman di masa depan. Xiaoyan pun tersenyum ketika Xiaoyan menatap ke arah Yao Lingzi dan tetua ketiga. Semua orang pada saat ini memiliki pandangan yang agung kepada Xiaoyan. Mereka menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar sangat berbakat tetapi Xiaoyan ini adalah sosok orang yang rendah hati. Menyadari hal tersebut tetua ketiga pun pada saat ini mengelah nafas dengan rona merah yang muncul di wajahnya. Ia menatap ke arah Xiaoyan dan saat ini perasaannya berubah menjadi 180 derajat. Di sisi lain kepala klan Yao benar-benar sangat bangga dengan perlakuan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan. Ia pun segera tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa itu benar-benar sangat bagus. Ia benar-benar tidak salah memilih Xiaoyan sebagai muridnya dan Xiaoyan benar-benar orang yang baik. Pada saat ini ia benar-benar ingin mendengarkan cerita Xiaoyan tentang pengalamannya di lantai tiga aula pertanyaan hati. Mendengar teriakan dari kepala klan Yao ini ekspresi semua orang seketika menjadi lebih menarik. Mereka benar-benar ingin tahu bagaimana Xiaoyan bisa keluar dari lantai tiga aula pertanyaan hati. Semua orang menyadari bahkan beberapa tetua dari klan Yao tidak berani menginjakan kaki mereka ke sana. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit malu di bawah tatapan semua orang. Namun dengan tekanan dari kepala klan Yao dan semua orang yang benar-benar ingin mengetahui pengalaman Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak bisa mengilah. Akhirnya Xiaoyan pun menceritakan pengalamannya di lantai ketiga aula pertanyaan hati. Pada saat ini Xiaoyan menjelaskan secara detail dan dengan nada yang tenang. Mendengar cerita dari Xiaoyan ini semua orang menyadari bahwa sesungguhnya apa yang dialami oleh Xiaoyan ini berkaitan antara hidup dan mati. Hidup Xiaoyan pada saat itu benar-benar tergantung dengan Xiaoyan sendiri. Jika Xiaoyan melakukan kesalahan maka Xiaoyan benar-benar akan kehilangan jiwanya. Ekspresi semua orang pada saat ini membaku. Mata mereka tertuju kepada wajah Xiaoyan dan mereka hampir tidak bisa menahan nafas. Pada saat ini kekaguman mereka kepada Xiaoyan benar-benar melonjak. Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini benar-benar berada di dalam hati semua orang. Di tengah kegembiraan semua orang dan kekaguman mereka kepada Xiaoyan. Tetua ketiga pada saat ini segera menghala nafas. Ia pun segera menoleh ke arah kepala klanyau dan segera menangkukkan tangannya. Ia pun segera berkata bahwa tampaknya kepala klanyau pada saat ini benar-benar telah mendapatkan murid yang baik. Menanggapi hal itu kepala klanyau pun hanya tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan dengan dipenuhi kebahagiaan di dalam hatinya. Akhirnya pada saat ini semua orang benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan. Kepala klanyau pun segera menghubungkan kepada semua orang bahwa ia akan melakukan pesta. Pesta ini diselenggarakan untuk menyambut kebahagiaan semua orang atas datangnya seorang jenius kepada klanyau. Mendengar hal itu semua orang pun bersorak gembira dan perlahan-lahan meninggalkan naulat.